Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi gajah channel pada pertemuan kali ini kita akan membuat video mengenai tentang perbanyakan bakteri fotosintesis sebelumnya kawan-kawan dimana pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat bakteri fotosintesis dan ini hasilnya ini gambaran mengenai bakteri fotosintesis yang sudah jadi warnanya sudah merah pekat dan ini nantinya kita perbanyak untuk menunjang budidaya tanaman kawan-kawan dan karena stoknya masih sedikit kita perbanyak dengan jumlah yang cukup banyak rencananya jumlahnya segini kawan-kawan dalam pembuatan bakteri fotosintesis ini kita memerlukan alat dan bahan diantaranya yang pertama yaitu adalah biang dari bakteri fotosintesis yang merah agak muda ini adalah biang yang baru dan yang tua itu adalah biang yang lama dimana yang merah ini adalah biang yang sudah kita peroleh dari biang yang lama biang yang lama lalu selain biang dari bakteri fotosintesis itu sendiri disini ada micin kurang lebih tiga sendok ada telur tiga buah butir dan ada air kurang lebih jumlahnya 9 liter dan alat yang kita perlukan adalah mangkok lalu ada ada sendok dan disini ada botol sebagai wadahnya yang dimana botol ini tertutup secara rapat tanpa ada tanpa adanya udara yang masuk semacam itu kan kawan lalu langsung saja kita membuatnya langkah pertama yaitu pecahkan telur dan campurkan semua micin semua micinnya ke dalam mangkok Oke Mari kita lakukan ini ya halo ada micin kita ini 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 lalu ada micin, micinnya kita buka juga ini satu bungkus, ini kurang lebih satu sendok lalu kita campur hingga kondisinya merata antara micin dengan telurnya ini micin dan telur harus kita selalu setiakan untuk bakteri fotosintesis karena ini adalah bahan utama kawan-kawan, perbanyakan bakteri fotosintesis tersebut selamat menikmati sekiranya sudah rata ya kawan-kawan pengadukannya sudah mungkin baru langkah berikutnya kita memasukkan campuran telur dan micin ini ke dalam botol ini ya kawan-kawan oke langsung saja kita masukkan bentar biar enak melihatnya saya gini kan saja ini telur kita masukkan ke dalam botol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekiranya sudah masuk Sekiranya sudah masuk telur Barulah langkah berikutnya Kita masukkan biangnya Kita menggunakan biang yang tua Sama biang yang muda Kita campur jadi satu Untuk botol ini Untuk sebelumnya kita aduk terlebih dahulu Biar merata Oh iya Untuk jumlah bakteri Yang kita berikan Tergantung kawan-kawan Misalnya punya sedikit Memberikannya sedikit saja Tidak apa-apa Karena kami punya stok Yang saya rasa masih cukup Untuk diberikan banyak Kita berikan banyak Kita tuangkan peranan Masuk kayak gini Lalu kita tutup rapat ya kawan-kawan Dan jangan lupa Kita aduk Biar bakterinya Tumbuh secara merata Oke kawan-kawan Setelah tertampur semacam itu Setelah tertampur semacam itu Ini kita jemur ke tempat yang panas Ya kawan-kawan selama kurang lebih Satu harinya Terlapan jam Pastikan terkena sinar matahari Setelah terus menerus Ya kawan-kawan Agar bakterinya cepat berkembang biak Dan menjadi merah Dan fungsi dari PSB nantinya Kita gunakan untuk Disemprotkan ke tanaman Dengan cara disepai Agar tanamannya bisa Maksimal dalam melakukan proses Pembuatan makanan Atau fotosintesis Semacam itu Dan di sisi lain Dengan pemberian bakteri ini Biasanya Bau air yang terkena Cairan ini Biasanya baunya tidak enak Dan itu Salah satu pengendalian Hama Setara organik Jadi Hama dengan bau Merasakan bau yang tidak enak Itu akan kabur Meninggalkan tanaman Yang kita budidayakan Oke kawan-kawan Sekian dari kami Tentang pembuatan Bakteri fotosintesis ini Jika ada kekurangan Maupun kesalahan Jangan ditiru Dan jika ada hal positif Silahkan digunakan Dan kawan-kawan Kalau misal ada hal Yang tidak diketahui Bisa Tulis di kolom komentar Bertanya Sekian dari kami Kurang lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh